Lari, 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 lari. Usai dievakuasi, kurban bernama Nono, 53 tahun warga desa Bandung, Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto, langsung dibawa ke rumah sakit RA Basuni. Tim identifikasi Polres Mojokerto Kota menemukan luka bekas sabetan benda tajam di kepala dan dada. Saat ditemukan, kondisi kurban masih mengenakan baju lengkap dan sepatu kerja beserta tas yang berisi barang-barang kurban. Pertama kali kurban ditemukan oleh warga yang akan pergi ke kebun tebu dalam keadaan terlentang di Parit. Selanjutnya, penemuan tersebut dilaporkan ke Pongsek Gedek. Menurut kerabat kurban, Rikan sebelum ditemukan tewas kurban menghilang selama dua hari dengan mengendari sepeda motor. Saat keluarga mengecek ke pabrik keramik, kurban telah mengajukan cuti hingga kemudian ditemukan tewas di jalan desa dekat kebun tebu. Taunya katanya istrinya itu mencari, terus dicari ke pekerjaannya tidak ada katanya cuti, terus dicari ke pekerjaan itu tidak ada, kok tahu-tahu itu sudah merendang. Kapol Sekgedek Ajun Komisaris Polisi Andi Siswiono mengatakan terdapat luka di kepala bekas sayatan benda tajam. Polisi masih menyelidiki apakah kurban merupakan kurban kekerasan karena sepeda motornya tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Kondisi kerban ada luka di kepala, ada bekas luka lama juga, tapi kemungkinan juga ada luka baru yang di kepala. Artinya penduduk tajam? Ya, untuk tajam dan nggak nanti medis yang ditemukan. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa helm dan pecahan sepeda motor. Dari Mojokerto, Haris Ukemi melaporkan. Terima kasih telah menonton!